Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sosiswiku semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya yang masih semangat di rumah sehat walafiat gagah perkasa Oke pada kesempatan yang berikut ini pertemuan yang keempat minggu yang keempat kita membahas bab 2 tentang mengungkap gagasan persuasif melalui pidato Oke minggu tadi sudah kalian bisa menyebutkan ya kalian sudah bisa menyebutkan kebahasaan dalam pidato persuasif ya kalian bisa bisa menunjukkan ciri-ciri kalimat persuasif itu seperti apa nah pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun pidato persuasif nah bersiap-siaplah pada kali ini kalian akan berpidato ya mempraktikkan bagaimana pidato persuasif seperti yang sudah saya contohkan dalam video saya nah kalian bisa mengambil topik yang sama bisa kalian amati ya tiru dan modifikasi nanti kalian juga akan kirim pidatonya melalui video di YouTube channel masing-masing Oke saya sampaikan lagi kepada semuanya kelompoknya tetap yang dulu channelnya tetap yang dulu karena kita masih secara online kita tidak mungkin berkumpul di kelas untuk saling menilai pidatonya nah maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan lagi bahwa setelah materi teori ini selesai pertemuan yang keempat ini selesai maka kalian harus membuat atau berpidato persuasif terserah topiknya tentang apa saja terserah bebas bebas lantas tangkas ya jadi tidak ada batasan apapun yang ingin dibahas topiknya apa mau 17 Agustus ya mau tahun baru hijriyah mau bulan puasa mau haji umrah shalat zakat tentang agama tentang umum ekonomi kenegaraan politik terserah efeknya apapun yang ingin sekalian sampaikan sesuai dengan yang kalian minati dan kalian kuasai materi pidato persuasifnya yang penting di dalamnya ada satu ajakan untuk mempengaruhi pendengar supaya mengikuti apa yang ingin kalian inginkan misalnya kebersihan nah itu mengajak orang tentang berbuat kebersihan nah oke kita bahas Hai nah yang pertama dulu langkah-langkahnya kalian harus memilih dulu topiknya aja jadi saat ini kalian pilih topiknya tentang apa apakah tentang kebersihan apakah tentang eh pertemanan ya persahabatan ya silaturrahmi ataukah tentang berbakti kepada orang tua apakah tentang rajin pangkal pandai rajin menabung pangkal kaya ataukah mau topiknya tentang kehidupan sehari-hari misalnya membantu orang tua ya atau topiknya tentang ibadah misalnya ibadah sholat ibadah kuasa zakat haji ya berserahlah balik pakongnya ya kalian yang penting kalian tentukan tema nanti di quiz akan saya minta kalian menuliskan tema yang bakal disampaikan di kelompoknya masing-masing tuh apa Oke jadi menyebutkan nomor kelompoknya anggotanya dan menyebutkan topik pidatunya apa yang akan disampaikan sementara aja ya nanti boleh diganti tidak jadi masalah Hai Oke yang penting ada rencana dulu ya Adam ada ketentuan dulu temanya apa pokk pidatunya apa Nah setelah itu kalian harus mendaftar mencatat hal-hal atau pokok-pokok pidato yang akan disampaikan hal apa saja ya dibatasi tidak boleh semuanya misalnya tentang fungsinya saja misalnya kan tentu judulnya tentang puasa di bulan ramadhan kalian harus menentukan apa yang mau dibahas dari puasa itu kalau kalian bahas semuanya nanti pidatunya bisa satu jam baru selesai jadi kalian pilih pokok yang ingin disampaikan untuk apanya saja misalnya pengertian puasa ramadhan dan rukun-rukun puasa ramadhan itu saja cukup ya jangan banyak-banyak ya Nah yang kedua yang ketiga kalian menentukan tujuan pidato tujuan pidato untuk mengajak orang yang mana untuk mengajak anak-anak untuk supaya apa anak-anaknya kata teman-teman diajaknya untuk apa jadi tujuannya untuk apa ya Apakah untuk mengajak teman-temannya supaya jangan sampai meninggalkan sholat supaya teman-temannya menjaga kebersihan ya itu tujuan ya Nah setelah dapat tujuan lalu kita susun kerangka pidato sesuai dengan struktur pidato tadi struktur pidato tadi sudah disampaikan pendahuluan isi dan penutup atau kesimpulan ya nah pendahuluan nya seperti biasa sama ya mulai dari salam mokadimah terima kasih ya Nah isinya nah isi inilah yang perlu kalian bahas tadi sesuai dengan pokok-pokok pidato yang sudah disampaikan yang sudah kalian catat yang sudah kalian daftar itu disampaikan secara panjang lebar nah kemudian setelah menyusun kerangka pidato maka tinggal kalian kembangkan pidato itu dengan kalimat-kalimat yang lebih bagus dengan kalimat-kalimat yang berisi bahasa ajakan atau bahasa persuasif seperti yang sudah kita bahas sebelumnya oke lanjut nah berpidato konsep sudah siapkan nah kalian boleh pakai tag karena ini pakai video ya jadi tag-nya jangan sampai kelihatan jadi tag-nya ditempel di depan kalau perlu teman yang lain yang memegang teksnya jangan sampai kelihatan kalau dia pegang teks oke nah jadi tulisannya bagus-bagus supaya jangan bejuju nah dilancari dulu naskahnya jadi persiapannya kalian harus siap-siap dulu siap kamera siap aksen siap lancar konsep pidatunya materinya sudah dikuasai ya Nah setelah itu persiapan pendengar kita audiennya anggaplah di kamera anggaplah semua sudah mendengarkan nah maka persiapannya adalah persiapan kamera jadi kamera aksen ya aksen kam nah pakai handphone boleh juga ya Nah setelah itu kalian harus memperhatikan aspek-aspek yang diperhatikan dalam berpidato ada beberapa aspek yang pertama aspek penampilan ya yang kedua aspek pokal pokal supaya jelas terdengar jelas jeda dan intonasi kemudian gaya kemudian yang paling penting adalah kesesuaian topiknya dengan situasi dan judul saat kalian menyebutkan judulnya di bagian pendahuluan jadi isi sesuai dengan judul yang sudah disebutkan karena berpidato itu harus menyebutkan judul oke ya kalau tidak menyebutkan judul itu namanya ceramah ya oke boleh-boleh aja ya yang penting ada pendahuluan nya tapi di pendahuluan biasanya harus menyebutkan judul karena pidato merupakan termasuk publikasi ilmiah juga ya Nah lanjut lagi persipi persiapan materi pidato itu mengumpulkan bahan ya menyusun kerangka naskah pidato Nah persiapan pendengar kita harus melihat minat perhatian pemahaman dan kemauan dari para pendengar anggaplah ini sudah sip ya apapun yang kalian sampaikan itu adalah sesuatu yang kalian senangi dan merupakan minat dari kalian dan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kalian maka ini tidak akan jadi permasalahan berarti kalian sudah bersedia dan mau menyampaikan naskah pidato nya oke tidak peduli karena kalian merekamnya melalui video Oke kita lanjut nah aspek yang diperhatikan dalam berpidato aspek apa saja Oke sikap tadi ya pakaiannya ya badannya suaranya pokalnya intonasinya pelumah suara pelumah suara harus keras dan lembut intonasi tinggi rendahnya kemudian cepat lambat temponya ya kapan cepat kapan lambat jangan selalu cepat jangan juga selalu lambat harus bervariasi suara juga harus bervariasi semua ya bervariasi Hai nah kemudian gaya yang wajar sesuai dengan keperibadian kalian masing-masing jangan terlalu berlebihan jadi sikap yang wajar kalaunya ada hal-hal yang jelek karena ini di video ya bisa di cut sambung lagi dan di edit ya yang penting wajah orangnya kelihatan Oke jangan sampai mengirim video-video orang yang berpidato tidak boleh karena ini adalah tugas secara kelompok kalau pada laporan hasil percobaan kalian masih bisa mengakal-akali tapi ketika pidato ini tidak boleh lagi bohong-bohongan oke ya selesai sudah apa yang ingin saya sampaikan selesai sudah bab dua ini minggu depan saya akan menantikan pidato kalian oke ya siap-siap semuanya minggu depan sudah tampil di YouTube dan masing-masing kita akan menonton channelnya saling subscribe ya saling view kita saling like video kontennya di channel kelompoknya masing-masing oke untuk saat ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi berkah bagi kalian ya dan bisa dipraktekan pada minggu depan demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati